Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Zahbi Baiklah teman-teman gimana kabarnya Tentunya sehat-sehat selalu ya Baiklah untuk kali ini saya akan melanjutkan lagi Tentang tutorial Microsoft Excel Ada pun judulnya Tutorial Microsoft Excel Microsoft Excel 2016 untuk pemula bagian ke-19 Subjudulnya fungsi SUMIT Baiklah kita masuk dulu ke Excelnya Seperti yang ada di tabel ini Kalau kita lihat disini fungsi SUMIT Digunakan untuk menjumlahkan data Angka atau bilangan pada suatu ring Yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan Rumusnya SUMIT Ring kriteria sumring Nah seperti ini Misalkan disini kita akan mencari jumlah flash disk yang terjual Langkah-langkahnya kita tekan sama dengan Kita ketik SUMIT Ya buka kurung Ya buka kurung Nah itu SUMIT ring kriteria sumring Ya kita solot dulu ringnya Yaitu nama barang ini Nama barang ini kita blok sampai ke bawah Ya sampai ke situ Kita kasih tanda pemisah Apa yang akan kita Jumlahkan itu flash disk ya Kita kasih tanda petik Flash disk ya Ya kalau sudah kita Tanda pemisah lagi Nah kita sorot jumlah Sumring jumlah Jumlah yang akan kita totalkan ya Ring yang akan kita jumlahkan Nah kalau sudah seperti itu Seperti itulah fungsinya Kalau sudah kita tekan enter Ya kalau kita lihat disini 30 ya Oh 30 Kita lihat disini flash disk yang terjual 12 Ditambah lagi flash disk yang pada tanggal 23 18 Kalau kita jumlahkan benar 30 ya Ya Kita coba juga yang Hadisnya ya Sama rumusnya Sum it Kita solot ringnya Ya jangan Jangan Lebih ke bawah ya Batas gitu Sudah Kita tanda pemisah Kita ketik Hadis Ya tanda pemisah lagi Nah kita Tentukan ringnya Nah jangan ke bawahan ya Batas itu Kalau sudah tutup kurung Enter Ya kalau kita lihat disini Hadis jumlahnya cuma 3 ya Ya Selanjutnya Jumlah mos Mas Sama id Ya ringnya Tanda pemisah dengan peti koma Ini apa Mos ya Mos Ya kasih tanda pemisah lagi Totalnya jumlahnya Kalau sudah kita tutup Kalau sudah kita tekan enter Ya seperti itu Jadi jumlah mos yang terjual itu ada 30 Disini kalau mos yang kita rubah Jumlahnya misalkan ini kita jadikan 13 Dia otomatis akan berubah semua Ya ini menjadi 37 Selanjutnya kita coba lagi Jumlah keyboard Sama dengan Sum if Ya kita serot ringnya Ya Tanda pemisah Jadi kita ketik Kalau ini kita salah ketik Misalkan kita bikin keyboard RT gitu ya Kita coba ya Kalau kita salah ketik Gimana hasilnya Ini kita tutup kurung Wah salah ya Salah dia Jadi kalau dia salah ketik Dia akan salah Kita F2 aja Kita ketik keyboard Kurang A ya Nah itu Kalau sudah kita enter lagi Nah itu 17 ya Dan selanjutnya Ya headset Seperti itu juga Langkah-langkahnya Jadi seperti inilah Langkah-langkah Penggunaan dari fungsi Sum if Kalau masih ada yang bingung Jangan lupa Comment Dan jangan lupa Like Subscribe Share Dan loncengnya diaktifkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Salam Selamat menikmati